Intro Halo semuanya kembali lagi di channel Asad Kulhak Dan kita kembali lagi bermain Timnas Indonesia Career Mode di episode ke 10 sekarang Dan untuk episode kali ini kita udah masuk di babak terakhir yaitu babak final piala AFF Suzuki Cup Dan lawan kita tentu saja siapa lagi kalau bukan Timnas Thailand Dimana tim ini bisa dibilang ya rajanya kompetisi AFF Suzuki Cup Jadi seperti harusnya sih ini seperti dirilah Gimana untuk finalnya sendiri ini kita main 2 lag ya Tapi gak tau nih di mode ini gak gimana Soalnya kalau di relevan AFF itu finalnya 2 lag Dan untuk top scorer masih dipegang ini ya belum pada berubah ini si Maranon Dan semoga sih di pertandingan final ini salah satu dari pemain Indonesia ada yang mencapai 4 atau bahkan 5 gol Untuk asis sih bisa dibilang aman ya karena untuk pemain Thailand sendiri Asisnya cuma 2 yaitu Terasil Dangda yang paling tinggi disini Sementara Timnas itu ada yang sampai 4 asis yaitu Ezra Walian Oke jadi kita langsung aja masuk ke finalnya dan Eh bentar Ada ini gak sih? News atau apa gitu? Oh cuman ini doang Ya namanya juga turnamen ya jadi bukan career mode beneran yang Seperti kita masuk di menu career mode jadi gak terlalu banyak berita Dan memang untuk jadwal negara itu kan memang minim ya pertandingannya Jadi well kita lihat aja ini Timnas Thailand pakai formasi 433 attack Salah satu formasi yang saya favoritkan Dan untuk winger kira ada Saracet Seperti biasa di depan juga striker mereka ada Terasil Dangda Di sisi kanan ada Chrysorn Camnya Pala Yoyen di sisi center mid ya Sama su... Aduh ini namanya siapa lagi? Su Jit Ham Ya itulah pokoknya Bun Matan juga ada Oh keepernya sayangnya bukan Ini ya Apa namanya? Yang dirilai itu siapa lagi? Kak Kawin ya kalau gak salah ya? Kawin Jadi ini keepernya Bootprom Atau Kawin itu keeper Tingah Pura? Wah Udah lupa saya kemarin Pokoknya kan ada kemarin tuh yang sempat disorot Keepernya Kawin gitu Namanya Ya jadi disini saya bakal Pakai pemain inti kita semua ya Jadi Wither Suleman setor di kiri Kemudian Ezra Wolen striker ini Kemarin ada juga yang komen bang Kenapa gak diduetin aja Di hari judul sama Dedic Setiawan di depan ya Kalau kita pakai 2 striker sih Menurut saya kurang efektif ya untuk timnas ini Mending kita pakai 1 striker aja Dan memanfaatkan gelanda kita yang memang udah bagus banget Soalnya kalau Dedic sama Yudo ini jujur aja sih Saya agak kurang Yakin Mereka bisa tampil baik di lini depan gitu Oke jadi untuk Kapten tetap Asna Emang Kualam Dia untuk Center Back Ini Elkan harus main sih Elkan harus main Ganti aja si Farudin Dewangga juga bagus Soalnya posturnya Dewangga juga lumayan lah ya Werski Rido yang juga tampil Bagus kemarin ya Tapi kebunan-kebunan saya turunin aja sih Bergi utomo ya Pandiman Surumakit Tetap di bawah Dan untuk striker Saya bawa Yudo aja dibanding Dedic ya Oke ini dia Ya jadi untuk peman-peman yang Kalian bilang Bang itu kurang jaman Bang ya sudahlah Karena memang kita udah Mencoba beberapa pemain Tapi ya kayak contohnya Sarul Pak Adli ini Kalau gak salah Saya gak pernah mainkan Di bawah doang di bench Tapi mau gimana lagi Karena memang kita udah Bagus banget Ada Nadeo sama Hernando Ari Jadi mungkin Bisa jadi nanti Bisa jadi ya Gak 100% juga bakal terjadi Tapi bisa jadi nanti Di kompetisi selanjutnya Mungkin kita bakal Coba-coba lagi Peman-peman Yang lain Tapi untuk sekarang sih Menurut saya Squad Timnas yang ini Udah sangat-sangat oke Udah sangat baik Di kompetisi Saya gak mau lagi Nyoba-nyoba kayak kemarin Pas lawan Vietnam Ngasih masuk Peman ini Peman itu Dan akhirnya kita kalah Jadi saya bakal Menggunakan disini Peman-peman yang memang Saya yakin Dia yang terbaik Di antara yang lainnya Oke Untuk Wais Reskidu gak usah Bawa dulu lah ya Mungkin di lag kedua Kadik-kadik agung Saya bawa Hmm Reskidu Gak usah dulu Asnawi aja Yuk Walaupun bagus Timannya Kita langsung Kasih aja Playmatch Ini dia Timnas Indonesia Versus Thailand Bisa jadi Ini merupakan Lawan terberat kita Sejauh ini Sejauh Kompetisi AFF 2020 Ini dia Apakah benar Kata orang Di luar sana Timnas Indonesia Cuma spesialis runner up Walaupun jujur aja Saya gak setuju sih Memang dari segi Catatan statistik Di atas kertas ya Itu timnas Indonesia Memang selalu juara Selalu juara 2 ya Runner up AFF Tapi bukan berarti Kita gak bakal bisa Menang di final Suatu saat Pasti mungkin Ya AFF selanjutnya Kita bisa juara Mungkin rezekinya doang Sampai final doang ya Di beberapa Pertandingan Kompetisi AFF Kemaren Sering banget Masuk final Tapi gak juara Tapi wal itu Sudah merupakan Pencapaian yang Luar biasa sih Ini dia Lagu Indonesia Raya Oke itu dia Starting 11 dari Timnas Indonesia Sekarang ada Nandewa Arga Winata Asnawi Makualam Elkan Baget Alvian Rdewangga Prata Marahan Irfan Jaya Rahmat Rianto Reki Kambuaya Witan Zulaiman Kemudian di posisi Kem ada Egy Maulana Fikir Dan yang terakhir Adalah ujung tombak kita Ezra Walian Kamu ne Ezra Anda harus top scorer nih Kita harus tunjukkan Bahwa Timnas juga Punya striker yang Pajam Bukan hanya gelandang doang Dan wingernya yang bagus Tapi kita juga harus Tunjukkan bahwa Kita punya striker yang Bagus juga Yang bisa dipercaya Yang bisa Melakukan tugas Finishing dengan baik Dan untuk Starting 11 dari Thailand Ada Kakai Guthrom Kemudian Narubadin Werat Nodom Bisa Bisa bener namanya Ada Hemby Pound Kemudian Ada Bih Ini Bacanya gimana sih Nggak ngerti saya Oke kita mulai Kita mulai Kepala pertama Antara Timnas Indonesia Versus Thailand Come on Garuda Di dadaku Oke Egy Maulana Fikir Rahmat Rianto Kasih ke Dewangga Egy Kambuaya Egy Yopun Antisak Panza Taracu Udah Nah 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 Wimang Kualam Come on He lost it Ewa Engga Oke Oke Egy Maulana Fikir Yes Ezra Walian Kali ke Egy Tengah ada Rahmat Rianto Come on Rahmat Rianto Baik sekali Rahmat Rianto Coba shooting Dan oh my god Rahmat Rianto Kembali menunjukkan Sesuatu yang luar biasa Hari ini Kemampuannya Yang sangat luar biasa Tadi ditunjukkan Rahmat Rianto Ini bukan tipikal Orang yang punya Speed tinggi ya Bukan tipikal orang Yang punya tendangan Yang keras Yang akurat Yang bagus Tapi Dan dia pada Pada dasarnya Dulu kan Centerback kan Tapi makin lama Makin kesini Dia dimajuin Kedepan itu Di Center mid Bahkan Pernah juga Si DM Tapi Dia punya Wah Ini keputusan Yang tepat sih Sebenernya Rahmat Rianto Agak maju Kedepan Dibanding Dia jadi pemain Defense Walaupun sih Harus saya Aku ya Ketika dia Jadi pemain Back Centerback Ataupun pemain Gelandang bertahan Itu Dia juga melakukan Tugasnya yang baik Dia juga baik banget Dalam hal Leadership ya Maksudnya Kalau dia sebagai Kalkan itu Bagus banget Jadi Menurut saya sih Ini Rahmat Rianto Waduh Ah Sorry Nice Masih dapat Ke arahan Perlu dikasih Perhatian lebih Juga Rahmat Rianto Agar dia Oh Depan Jaya Come on Depan Jaya Wah Kena tiang lagi Ya ampun Sayang sekali Kosong pada Depan Jaya Tadi Namun Tendangannya Masih bisa D Tepis oleh tiang Ah Nadeo Good save Nadeo Gila sekali Nadeo bro Aduh Waduh Itu Aduh Saya udah Pasrah Banget tadi Pak Sengaja Nadeo Bisa Menyelamatkan Gawang Indonesia Nah sekarang Serangan balik Dari Oh my god Offside Ini juga Ini juga saya Sengaja Nggak ganti-ganti Formasi Soalnya Menurut saya Sejak awal Kita main Testing Menghadapi Lawan pertama Kita dikompetisi Menurut saya Formasinya Udah mantep Nggak perlu lagi Kita coba-coba Pake Formasi lain Ini menurut saya Udah formasi Terbaik timnya Sekarang Di series ini Tiraton Bunmatan Godin No Eh Uish Lolos tadi Oke Tio Arhan Reiki Kambuaya Rama Trianto Ezra Olien Come on Yuk Egy disana Egy Egy coba Aduh skill dia Aduh lari Aduh skill lagi Aduh lari bro Wow Maris aja Bukan aduh skill Bapak Tapi aduh lari Itu dia ya Susah bener saya Kalo Konsentrasi ngomong Sambil Bener-bener fokus main Sering salah ucap Gitu Di Panjaya Ada Wah Elkan maksudnya Mau Menyundul bola Tapi dihalangi oleh Rekan setimnya sendiri Oke Gimana Fikri Baik Aduh lho Masih kerama Di Rianto Rekam Buaya itu Ezra Walian Mungkin Ezra Dicoba Shooting Dan tendangannya Masih di atas Menterga Ini dua lag gak sih Di mod ini Tau-tau ntar Kalo misalnya yang satu lag doang Tau-tau kita udah langsung Angkat trophy Hadisak Waduh Tidak Aduh Satu sama Bagus sekali sih Situasi ini Tendangannya bro Ya ampun Well here it is again Just look at the quality That cross It's inch perfect And just look at that strike He opens up his body And makes it really Pojok itu A great finish Wah sedikit lagi ya Nyampe di Jangkauannya Nadeo Oke Satu sama So underway again Following the goal That made things level Mirfan Jaya Rahmati Rianto Ricky Gambuaya Oke Wangga Pratamarhan Gambuaya Egy Nice Oke Ricky Gambuaya Ayo Ricky Ricky Yo ampun Tiang lagi Dah dua kali lah Oh enggak Waduh I still can't believe That thing go in Yo ampun Some lucky not to score there Cracking effort you have to say Teraton Taraj Aduh Amat Rianto Udah mulai nih Udah mulai nih Susah Thailand Pacok Kalau kita lihat tadi sedikit doang ya Bermain Thailand Rianto Pacok Aduh Raton Boang aja Boang aja Oke Egy C'mon Oke Irfan Jaya Let's go Ayo Irfan Jaya C'mon C'mon bro Kasih Egy No Sundulannya Sayang sekali I think most fans would be pretty happy with this man's experience so far Sujit mam Sujit ham Sujit ham Sujit ham Magul Ya oke Yo ampun Susah bener Nah ini doang Teraton nih Yang real face Kita punya 6 shot sih Position juga unggul ya Tapi bahaya memang ya Serangannya Thailand itu Dia bener-bener Efektif gitu Gak perlu banyak peluang nih ya Kasih sedikit peluang aja udah langsung Netak goal Pacok Naui maku alam Baik sekali Waduh Rasindang udah berbahaya Eyo warga winnata KL kan Bukit sekali pergerakan timnya sini Oke Ada Egy Egy Kambuaya Kasih ke Ezra Walian Let's go Ezra Kambuaya lagi bro Nice Kambuaya Prata Marhan No Oke pergantian pemain Oh Sok rasin Oh Dang dah langsung diganti Penerifex juga Sok rasin Ayolah bro Ayolah Ah Dapat Dapat Quitan Bloodjob Oke Egy Ah I'm sorry Duh Lama kali tadi Egy Tanatip Oh Oke Ekan bagus C'mon Counter yang cukup cepat dari Indonesia Ayo lari pak Panjaya C'mon Asih tengah aja Egy Molona Vikri Egy Molona Vikri Coba Oh Tidak Oh buruk-buruk banget keepernya Ya ampun gak goal tadi Gak kosong bener padahal Waduh 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 Tanatip Sok rasin Ah No No Canatip Oh Nadeo terbang dia Well Wait 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 Hmm Aduh Pandimos ganti dulu Rama Trianto ya Ezra ganti Yudo gak sih Tidak Perkenalkan aja dulu Ezra Cepan di master mom Masuk Good save Nadeo Oke Pandimas Mengganti Rama Trianto Semoga ini adalah langkah yang tepat Walaupun saya cukup berat sih Ganti Rama Trianto Tapi kalau dilihat dari Tamina sih Ya memang Rama Trianto cukup Kelahan Oke 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 Tenang tenang Timnas Ayo fokus Fokus Elkan Kayak Dewa Engga Pandimas Pandimas Ayo Kasukai Pandimas lagi bro Egy Molona Bikri Egy Gambu Aya Ayo Aduh 2 menit 71 Wala menakutkan nih Waduh 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 Offside Offside Kayaknya udah deh Ganti Acer dulu ya Yudo masuk Ayo Waduh 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 Rata Marhan Tan Astaga Tanatip Song Rasin Hei Tidak dong Dibaca itu Evan Dimas Come on Evan Dimas Itu yang ngejar Irvan dia aja Cepat bener dah Nah emang ku alam Come on Ah maksudnya ke Egy tadi Ngapain balik ke Evan Dimas Padahal dijaga ketat Tadi Evan Dimas bro Tuh Sekarang malah kita ingin Di counter Oke Elkan good job Ah Arhan nice Corner lagi Thailand Thailand Mana andai Oke Aduh Asnawi lolos Antu Corner lagi Dong Wah gila Sengit sekali Thailand makin Waktu mau habis Makin bagus mainnya Well Well Kita ganti dulu ya Si Eh Kam buaya kita ganti dulu Sama kadek agung Bentar Saya kayaknya nyoba Witan dulu deh Kem kayaknya ya Egy coba di Aduh Egy Coba kita Coba coba Tukar ya Tukar dulu Atau Evan Evan Kita majuin Kesini Evan Evan Kita tetap Di kanan Oh Egy aja yang kita ganti Kayaknya Hmm Udah Udah tiga kan Udah gak bisa masuk ya Udah tiga Tapi Egy Gak bisa sentermate sih Sebenernya Kalau disini rollnya ya Tapi kalau di relive itu Harusnya bisa Siap aja nepen aja dah Egy Biar dimudurin dulu dikit Kadek agungin Wah siap itu yang jatuh Berapa kali juga tadi Si peluang Egy itu Gagal mencetan Ya walaupun semuanya Ingat saya tadi Ditepis semua tendangannya Maksudnya On target sih Tapi Ya Gagal karena penyelamat Tempatan dari keeper Elkan Irfan Jaya Waduh Irfan Kadek agung bro Nice Harus dipotong sih Ah Wah Harus dipotong sih Lestat Nah Ah, Arhan. No. Oke, Adisak. Tiga menit tadi time. Saatnya kita counter nih. Jadi serangan terakhir ini agak-agak. Aku kasih ke... Ayo, Eggie. Kali ini harus bisa, Eggie. Must take the lead here. No! 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 Astaga. Abis sih. Aduh, mereka ada goal away lagi. Wah, Eggie. Apa tadi itu yang terjadi? Ah, gila. Oke, oke, oke. Satu sama. Ini peluang tadi nih. Aduh, mengarah di keeper semua tendangannya. Oke, kita lihat dulu. Ya, kita punya shot yang lebih unggul. Satu doang sih. Selisih satu ya. Posisi yang sama lho. Imbang 50-50. Kemudian, Safekeeper Indonesia. Nadio juga bagus banget. Ada tiga ya. Combinan untuk Thailand sendiri dua. Dan on targetnya itu ada... Berapa nih? Ada tiga ya. Dari tujuh kurang sih. Kurang ya. Bahkan Thailand lebih unggul on target. Harusnya at least kita punya empat atau lima lah on target. Tapi ini, off target cukup banyak. Ada empat. Lebih banyak off target dibanding on targetnya. Ya, masih menjadi PR berarti. Dan ini dia untuk man of the match siapa nih? Rahmatiranti 7,5 ya. 7,3. EG juga lumayan bagus. Asis satu. Nadio 7,1 tinggi bener. Dan man of the match untuk pertandingan kali ini adalah Chrysorn. Dia 7,6. Satu asis dia. Oke. Wow. Sengit, bro. Ya, berarti memang bener dua lag ya ini. Ada lag kedua nanti. Ikan danya Thailand. Dan kita wajib nyata goal ini. Jangan sampai imbang terus hasilnya. Gila, Rahmatiranti baik banget sih. Bagus banget dia. Oke. Jadi, kita save dulu. Seperti biasa, kita hanya main satu pertandingan. Dan untuk next episode, episode ke-11 berarti itu adalah episode terakhir untuk kompetisi AFF. Tapi tenang aja, series tim Naskerirot masih tetap berlanjut. Karena masih ada kompetisi-kompetisi selanjutnya yang bakal kita mainkan. Dan tentu saja ada pertandingan-pertandingan persahabatan juga. Oke, jadi itu aja mungkin dari saya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah menonton. Jangan lupa di-like videonya dan di-share juga. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan di-subscribe dulu channel Lasadikulah. Oke? Jadi, itu aja dari saya. Sekali lagi, thank you banget. Dan sampai jumpa di live streaming maupun video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax